Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana gugatan Undang-Undang Cipta Kerja Rabu Siang tadi. Sidang perdana yang digelar secara virtual ini mengagendakan mendengarkan pembacaan permohonan gugatan dari pemohon. Usai dibacakan, Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat meminta kepada pemohon agar memperbaiki materi permohonannya, agar pasal-pasal yang digugat lebih fokus lagi. Ada pun sejumlah pasal yang digugat oleh pemohon adalah terkait hubungan kerja, diantaranya adalah pasal kontrak dan outsourcing yang dimana dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dibatasi, namun di Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibatasi. Selain itu, masalah upah minim yang di Undang-Undang sebelumnya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, namun di Undang-Undang yang baru kata dan diganti dengan atau, sehingga akan menyebabkan kenaikan upah setiap tahun yang menjadi kecil. Terakhir adalah terkait masalah uang pengganti PHK, di Undang-Undang lama ada tiga item yang diganti, yaitu pesangon, uang masa kerja dan kesehatan, namun di Undang-Undang Cipta Kerja uang kesehatan dihapus, padahal jumlahnya cukup besar mencapai 15 persen. Pemohon berharap nantinya Majelis Hakim akan kembali mengembalikan pasal-pasal tersebut ke Undang-Undang yang lama. Majelis Hakim sendiri memberikan batas waktu perbaikan hingga 17 November. Ya, tadi banyak pasukan dari Majelis Hakim, terutama soal memperkuat kedudukan hukum dan memperkuat argumentasi dalam pusita, agar kami tidak mempertentangkan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Cipta Kerjaan, tapi lebih mempertentangkan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Cipta Kerjaan, dengan Undang-Undang Cipta Dasarnya. Sampai sejauh ini Majelis Hakim masih bisa menerima bahwa memang pasal-pasal, kalau pengadilan kan pasif ya, artinya setanjang membawa pengajukan bagian ayat atau pasal yang diuji, pasti Majelis Hakim akan meneriksa itu. Terkait dengan apakah nanti keputusan ini terima atau enggak itu kembali kepada penerimaan. Oke, dari bahannya sendiri kan Undang-Undang yang disampaikan itu kan kemarin masih Undang-Undang yang lama, sebelumnya ditadatangkan oleh Presiden ya. Kemudian ini nanti dalam sejauh perbaikan, bagaimana nanti menyampaikan kepada penerimaan? Kami sudah menyiapkan Undang-Undang 11 tahun 2020 waktunya, dan sedang diperbanyakkan mahasiswa banyak istimewa terseksual ya. Jadi mekanismenya nanti kami akan sampaikan bersama dengan perbaikan permohonan, yang dibatasi waktunya sampai dengan tanggal 17 November 13.19. Pertanyaan ada perubahan istimewa satu ya dari Undang-Undang yang sudah ditadatangkan? Kami tadi sudah menyampaikan bahwa ada perubahan, terutama soal perasaan paling banyak. Pokoknya pasal 81-84 itu kami tarik kembali keputiannya, karena berbeda antara versi 905 dengan versi 180 sekarang. Poinnya ada lima, terkait dengan kerja, kembali untuk PHK. Karena tiga hal ini yang menjadi hal yang paling amat penting bagi kami dalam menguji Undang-Undang Cipta Kerja. Hubungan kerja itu terkait dengan kontrak dan outsourcing. Nah kontrak dan outsourcing ini kan memang dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah dibatasi, tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja pembatasan itu dihapus. Ini yang makanya kami meminta UMK mengembalikan kepada Undang-Undang Existing Undang-Undang 13.2003. Nah kemudian pasal yang kami uji adalah soal upah minimum. Upah minimum itu, itu dalam Undang-Undang sebelumnya, bahkan dalam PP78 tahun 2015, itu berdasarkan dua variable perhitungan upah minimum, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan kata dan itu kumulatif, tapi begitu di Undang-Undang Cipta Kerja, kata dan itu diganti menjadi atal. Nah ini bermakna berbeda, artinya upah minimum itu dari pilihan dua itu bisa pilih satu. Nah secara otomatis implikasinya adalah upah minimum yang biasanya naik 8-9% per tahun, itu hanya misalnya menjadi 2-3% per tahun. Nah kemudian pasal selanjutnya yang kami uji adalah soal penghilangan uang pegantian perumahan perawatan pengobatan. Nah dalam Undang-Undang Cipta Kerjaan komponen PHK, komponen pesangon ketika terjadi PHK itu ada tiga. Pesangon, penghargaan masak kerja, dan uang pegantian perang. Sayangnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, uang pegantian perawatan pengobatan yang besarnya cukup besar, 15%, itu dihilangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya tadi, Manil Saki memberikan saran untuk tidak terlalu fokus pada pengumcian Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Kederajaan komponen. Kalau perkiraan saya, tanggal orang-orang.